Indikator-indikator terjadinya pembusukan Tadi saudari menyampaikan itu karena kurang izi atau yang lain-lainnya Saya perlu penjelasan dari saudari sebagai ahli Bahwa yang namanya pembusukan itu selain indikatornya setelah lebih daripada waktu 3 jam Apa sebenarnya yang membuat dia itu Apa? May itu kemudian terjadi pembusukan Apalagi tadi di awal saudari sudah menyampaikan Setelah pemeriksaan di luar itu Korban itu dimasukkan ke prison Yang kemudian itu terjadi penunggaan pembusukan Selamat datang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apakah Anda memberikan kesaksian ini dengan Lisan, dengan hati, dan dengan sikap objektivitas Saya memberikan kesaksian di bawah sumpah Itu berdasarkan hasil pembusukan dan sesungguh-sesungguh Ibu, dan satu lagi Saya sudah berdua, saya telah memberikan Ibu, dan saya berdasarkan kemampuan yang saya berdasarkan dan kemampuan yang saya dapat Itu berdasarkan kemampuan yang saya dapatkan kemampuan yang saya dapatkan kemampuan yang saya dapatkan Apakah Anda dapatkan kemampuan yang saya dapatkan kemampuan yang saya dapatkan kemampuan yang saya dapatkan Itu berdasarkan kemampuan yang saya dapatkan 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 ke sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang terangkutikannya itu wala ta'udhu wala ta'udhu wala ta'udhu wala ta'udhu wala ta'udhu janganlah kalian berbuat kurang, jangan kalian melanggar dan jangan kalian memotong-motong tubuh manusia itu hadis rewet muslim nomor 1731 kemudian hadis yang kedua, juga beliau bersabda kasru'adhu'l mayid, kasru'adhu'l mayid, kasru'adhu'l hayid itu hadis rewet ha'udhu'l 1209 artinya adalah memotong bagian tubuh khususnya tulang daripada seorang mayat mayid itu seperti sama dengan memotong orang yang hidup memotong orang yang hidup haram ya haram nah ini hadis seperti itu, saya menutup hadis saja nah, konteksnya bagaimana ibu tidak memperhatikan muslim daripada keluarga padahal itu adalah ahli-ahli waris mereka atau dengan begitu sembrono ibu melaksanakan dengan alasan perintah atasan ataukah ibu melakukan misalnya konsultasi dengan para ahli ulama atau tidak waktu itu bagaimana perasaan ibu waktu itu ketika melaksanakan tugas? apakah saudari taksi melakukan konsultasi dengan para ahli ulama karena ajaran Islam itu seperti itu? saya jawabannya hanya Allah tidak tahu bagaimana perasaan saya tapi pertanyaan saya kan bukan hanya itu apakah saudari melakukan konsultasi dengan para ahli ulama atau ahli ulama misalnya? jadi apakah setiap perlintaan ototis saya harus melakukan konsultasi saya tidak melakukan itu saya tidak melakukan itu apakah ketika saudara-saudara setiap anda melakukan perlintaan ke luar itu sesuai dengan SOP yang sudah digajikan tetap saja sama ibu tetap saja sesuai juga dengan etika profesi tetap saja tetapi apakah sesuai dengan keyakinan anda sebagai seorang muslimah? iya hadis tadi saya bacakan seperti itu iya anda juga membaca surah surah Al-Fatihah setelah memulai miskin saya sudah membaca Al-Fatihah saya sudah pernah membaca saya baru lagi saya tidak ingat bahwa dalam hal ototis apabila ada kebaikan ada kebaikan yang didapat dengan melukai ibu binasa maka itu di goreng daripada kenyataan itu tidak terdapat saya mau membaca sedari menuntik pendapat siapa saya tidak mampir ada tadi satu ayat saya terserah saya akan mengubah baik, yang selanjutnya tadi dari jpeku juga menentukan surat perintah kotoakopsi tadi Disitu tertulis suratnya itu tanggal 11 Desember Sebenarnya tadi saudari menyampaikan Otopsinya itu dilakukan tanggal 8 Desember 2020 Jadi sebelum ada surat perintah itu Anda sudah melakukan otopsi Yang kami tunjukkan tertanggal 11 Desember itu adalah visu Yang sudah dibuang kali ini Kalau begitu saya minta ditunjukkan surat perintah itu tanggal berapa sebelumnya? Untuk melakukan otopsi Ada apa? Iya Ketika itu ya Apakah ada tetunya? Anda sudah tidak ada izin keluarga Melakukan otopsi Tanpa ada kejelasan surat tanggal berapa? Ada Ada Silahkan Silahkan Terima kasih Silahkan Silahkan Kita Tuhan Ini juga �alkan Kemudian Sebelum Lihat Control no Terima kasih. 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 Terima kasih.